7 Siasat Yang Layak Kamu Lakoni Jika Punya Mimpi Ingin Membuka Bisnis Bimbingan Belajar Sendiri Zaman Sekarang Banyak Sekali Peluang Usaha Yang Bisa Dijadikan Ladang Pekerjaan Tak Terkecuali Usaha Bimbingan Belajar Yang Mulai Menjambur Dimana-Mana Usaha Ini Memang Menghiurkan Karena Hampir Semua Pelajar Memerlukan Kamu Sebagai Anak Muda Juga Bisa Ikut Berkecimpung Kedalam Bisnis Yang Satu Ini Tidak Hanya Menguntungkan Namun Kamu Sekaligus Bisa Berkontribusi Mencerdaskan Anak Bangsa Bagi Kamu Yang Memang Berniat Untuk Terjun Ke Bisnis Yang Satu Ini Tak Perlu Ragu Walau Mudah Sangat Minim Kamu Bisa Mencermati Tips Berikut Ini Bentuk Skema Konsep Rencana Bisnis Dan Tetupkan Target Pasarmu Dari Awal Selain Itu Tentukan Juga Apakah Kamu Akan Membeli Francis Atau Memulai Usaha Sendiri Sebelum Mulai Menekuni Bisnis Yang Satu Ini Kamu Harus Menentukan Dulu Pilihan Bimbingan Belajar Seperti Apa Yang Akan Kamu Dirikan Apakah Kamu Akan Membeli Francis Bimbal Yang Sudah Terkemuka Atau Kamu Akan Memulai Dan Membuat Bimbingan Belajarnya Sendiri Francis Bimbingan Belajar Tentunya Memiliki Untung Besar Yang Siap Dirauk Namun Perlu Diketahui Bahwa Kamu Harus Merogok Kocek Yang Lumayan Dalam Membeli Bisnis Francis Bimbal Ini Kamu Diharuskan Menyiapkan Dana Sekitar 100 Hingga 500 Juta Lumayan Besar Kan Uang Yang Harus Kamu Anggarkan Belum Lagi Jika Membeli Francis Kamu Tak Bisa Bebas Menentukan Target Pasar Karena Kamu Harus Mengikuti Aturan Dari Bimbal Yang Kamu Beli Lain Halnya Dengan Memulai Bisnis Bimbingan Belajar Dengan Brand Sendiri Memang Pada Awal Akan Terkesan Berat Karena Kamu Harus Memulai Segalanya Dari No Termasuk Memasarkan Jasa Dan Membuat Orang Percaya Serta Menjaring Konsumen Sendiri Namun Tentunya Menderikan Bimbal Dengan Brand Sendiri Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata Dengan Cara Ini Kamu Bisa Menekan Modal Seminim Mungkin Dan Apabila Ditakoni Keuntungan Yang Kamu Rap Tak Kalah Menjanjikan Dengan Bimbal Francis Lagi Pula Kamu Juga Bisa Menentukan Target Pasar Serta Memberikan Image Tersendiri Untuk Bimbal Yang Kamu Dirikan Image Berbeda Perlu Disematkan Kepada Perusahaan Jasa Milikmu Ini Salah Satu Cara Jitu Supaya Orang-Orang Jadi Tertarik Untuk Mencicipi Layanan Image Tentunya Diperlukan Untuk Membuat Jalan Konsumen Tertarik Berhadap Jasa Yang Kamu Tawarkan Selain Membuat Tempat Bimbingan Belajarmu Terlihat Beda Orang-Orang Juga Jadi Tertarik Untuk Turut Mencoba Misalnya Saja Kamu Bisa Memberikan Promo Terlebih Dahulu Dengan Memberikan Potongan Harga Sehingga Bimbal Milikmu Memiliki Tarif Lebih Murat Dan Terjangkau Dibanding Bimbal Lainnya Atau Kamu Juga Bisa Menekankan Kelebihan Bimbingan Belajar Milikmu Bahwa Tenaga Pengajar Yang Ada Semuanya Dari Universitas Favorit Dengan IPK Lebih Dari Tiga Bahkan Kamu Bisa Juga Memberikan Promosi Besar-Besaran Berupah Les Gratis Sampai TOEFL Mencapai 500 Dengan Image Yang Kamu Bentuk Semacam Ini Bukan Tidak Mungkin Jasa Yang Kamu Tawarkan Akan Sangat Diminati Oleh Para Pelajar Bekerjasama Dengan Beberapa Kawan Merupakan Kunci Sekaligus Supaya Usaha Yang Kamu Rintis Ini Makin Mumpuni Untuk Memperkuat Bisnis Yang Kamu Tekuni Ini Kamu Bisa Merangkul Satu Dua Kawan Untuk Diajak Bekerjasama Dengan Begini Bepan Kerja Bisa Lebih Ringan Karena Kalian Bisa Berbagi Tugas Misalnya Saja Satu Orang Bisa Menyebarkan Lobongan Dan Bertugas Menjaring Serta Menyeleksi Tenaga Pengajar Satu Orang Lainnya Bertugas Untuk Mempromosikan Perusahaan Jasa Yang Tengah Kamu Rintis Ini Entah Aktif Di Dunia Maya Ataupun Menyebarkan Brosur Di Sekolah-Sekolah Sasaran Jaringan Perkawanan Juga Merupakan Cara Ampu Untuk Memasarkan Jasa Yang Sedang Kamu Geluti Ini Kamu Bisa Menawarkan Jasa Las Privat Kepada Saudara Atau Adik Kawan Kemudian Perlahan-lahan Kamu Bisa Mengajak Kawan Sekolah Dari Muridmu Untuk Ikut Bergabung Di Dalam Las Privat Tak Usah Bingung Mendapatkan Stok Tenaga Pengajar Kamu Bisa Ternyata Mengajar Para Adik Angkatan Untuk Ikut Ambil Bagian Kamu Tahu Satu Lalu Memusingkan Bagaimana Cara Mendapatkan Tenaga Pengajar Kamu Bisa Menjadi Adik Tingkat Dari Berbagai Ragam Jurusan Sebagai Calon Tenaga Pengajar Di Timpingan Belajar Milikmu Caranya Pun Cukup Sederhana Kamu Tinggal Membuat Brosur Rowongan Dan Menembelkannya Di Papan Pengumuman Seputaran Kampus Bisa Dipastikan Mereka Akan Berminat Karena Menjadi Guru Privat Dapat Menjadi Pemasukan Tambahan Sekaligus Batu Loncatan Setelah Lulus Kolia Nanti Untuk Sistem Gajinya Kamu Bisa Menggunakan Sistem Bagi Hasil Misalnya Saja Kamu 30% Dan Untuk Tenaga Pelajar Mendapat 70% Lumayan Bukan Upaya Yang Bisa Kamu Kantong Bayangkan Saja Jika Kamu Memiliki 10 Siswa Dengan Jadwal 3 Kali Dalam Seminggu Untuk Keles Kira-Kira Berapa Hasil Yang Akan Kamu Rauh Dalam Sebulan Namun Yang Harus Dikunakan Sebagai Catatan Kamu Tidak Bisa Semarang Menjadi Tenaga Pengajar Kamu Harus Memutamakan Kredibilitas, Dedikasi, Serta Kedisiplinan Dari Pengajar Jangan Sampai Ada Orang Tua Dari Siswa Yang Mengeluhkan Kredibilitas Dari Tenaga Pengajar Di Akhir Sesi Les Privat Selain Menyiapkan Tenaga Pengajar, Promosi Ke Berbagai Sekolah Maupun Kelingkungan Perumahan Juga Harus Dilakoni Dengan Genjar Setelah Tenaga Pengajar Sudah Kamu Miliki, Ini Saatnya Kamu Mempromosikan Jasa Yang Kamu Punyai Gunakan Image Yang Sudah Kamu Ciptakan Untuk Terjun Kedalam Pasar Dan Mulai Genjar Melakukan Promosi Apabila Gimbel Yang Kamu Miliki Menyasar Anak-Anak Yang Baru Belajar Membaca Kamu Bisa Datangi Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar Lain Halnya Jika Kamu Menawarkan Tes DOEFL Dan Bimbingan Belajar Khusus Siswa Yang Akan Menempuh Ujian Kamu Bisa Mendatangi SMP Dan Juga SMA Jangan Lupa Juga Untuk Membuat Brosur Semenarik Mungkin Kali-Kali Menggunakan Kertas Putih, Kamu Bisa Memilih Kertas Folio Berwarna Supaya Lebih Menarik Mata Supaya Makin Kekinian Sekaligus Cepat Dikenal, Kamu Juga Perlu Mempromosikan Usahamu Lewat Media Sosial Dan Website Yang Sama Sekali Tak Memerlukan Moda Media Sosial Merupakan Cara Citu Lainnya Untuk Berpromosi Kamu Bisa Membuat Media Sosial Mulai Dari Facebook, Twitter, Hingga Pan Selain Supaya Masyarakat Mulai Mengenal Jasa Yang Kamu Tawarkan, Kamu Juga Bisa Membuat Mereka Terpikat Caranya Cukup Mudah, Kamu Tinggal Sering-Sering Memposting Atau Mentweet Mengenai Tips Atau Cara Praktis Menyelesaikan Soal Usahakan Kamu Aktif Untuk Memposting Dan Menggunakan Masa Yang Mudah Dipahami Posisikan Dirimu Adalah Tutor, Dan Pembaca Adalah Muridmu Di Jaman Mereka Akan Dibuat Penasaran Dan Ingin Mencoba Untuk Mengikuti Kelas Pimbelmu Tidak Hanya Media Sosial Saja, Kamu Juga Bisa Membuat Website Khusus Untuk Perusahaan Jasamu Ini Tidak Harus Menggunakan Jasa Website Profesional, Kamu Bisa Membuatnya Berbekal Website Gratis Yang Bisa Dengan Mudah Kamu Temukan Buat Tampilan Websitemu Semenarik Mungkin Buat Juga Logo Yang Menarik Dengan Jargon Yang Oke Dan Mencerminkan Kualitas Bimbingan Pelajar Terakhir Kamu Juga Bisa Mencantumkan Fultu Serta Profil Berikut Keunggulan Dari Tiap-Tiap Pengajar Supaya Klien Tertarik Karena Merasa Disodori Banyak Pilihan Terbaik Selama Masih Jadi Usaha Rintisan Tak Perlu Terburu-Buru Menyewa Kantor Demi Menyambut Pelanggan Manfaatkan Ruang Yang Ada Bahkan Ruang Tamu Pun Bisa Disulap Jadi Kantor Dadakan Karena Menggunakan Model Resmi Ini Mungkin Tentu Kamu Belum Bisa Menyewa Rumah Untuk Mendirikan Kantor Keberadaan Kantor Ini Dirasa Kurang Perlu Karena Kamu Bisa Menggunakan Website Sebagai Muka Perusahaan Terlebih Lagi Kamu Menawarkan Jasa Privat Yang Mendatangi Rumah Siswa Sehingga Keberadaan Kantor Tak Terlalu Ambil Bagian Apabila Memang Keberadaan Kantor Sangat Diperlukan Kamu Bisa Membuat Kantor Dadakan Di Rumah Sulap Saja Ruang Tamu Untuk Menerima Klien Walau Terkesan Sederhana Namun Mereka Tak Akan Merakukan Jika Kamu Memang Berdedikasi Tinggi Untuk Sungguh-Sungguh Menawarkan Jasa Yang Terbaik Di Bidanya Semoga Informasi Tersebut Dapat Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Klik Subscribe Untuk Mengetahui Video Terbaru Dari Kami Janganeseanco Ambil Bagian Jangan lupa Untuk Klikاغi Dari Kami Jangan lupa Untuk Klikah Jangan lupa отношenya Jangan lupa untuk Klikah Withati Klikah Jangan lupa untuk KulcomS Jangan lupa untuk Klikah